Saya akan menjelaskan tentang hasil resumen saya terkait jurnal Jurnal-jurnalnya itu pemerintah leksikon pada anak usia 4 tahun Di tahun ke-4 C, ini jurnalnya 2A Nama pendidiknya itu renang prasasti pemerintah Tahun berarti 2018, 2022, nomor 9, kalaman dari 54-61 Nah, pendidiknya itu tidak lupa Teori-teori yang digunakan dalam gunan ini dalam penyelitian yang saya ambil itu adalah Penelitian dari teori yang kemudian menggunakan bahwa komodif Polis ini sinonim, antonim, kimonim, dan meronim Dapat digelaskan dalam relasi semantik pada anak usia 4 tahun Melalui pendekatan strukturalis yang dibawa pada anak semantik leksikon Jadi penggunaannya pada reksikon Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk satu umat tahu leksikon apa saja Yang muncul pada anak usia 4 tahun di lembah kecil Artinya di bawah lembah kecil Yang kedua untuk mendeskripsikan relasi semantik yang terbentuk di antara anak yang diperoleh anak pada usia 4 tahun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan kata deskripsi berupa kata-kata tertulis Atau kisah dari orang-orang dan perilaku yang diambil Untuk teknik yang digunakan dalam jumlah ini adalah Penelitian ini menggunakan teknik rekam dan pancing Teknik rekam dilakukan dengan cara melibatkan diri secara langsung Perkataan dengan anak, setelah itu mencatat semua sekulasi yang terjadi di bawah anak Sedangkan terkaitkan cinta kelas yang memancingkan dengan pertanyaan Dan saat tinggal anak mau mencerita dan dapat diperoleh dengan muda Hasil dari pembahasan ini hari ini Bahasannya berdasarkan data jalanan dapat diperoleh 9 kejaran anak usia 4 tahun Hal ini dikarenakan ada beberapa kejaran yang tidak hias dalam suara Cerita merayang kegiatan sehari-hari sebelum sekolah Ini contohnya, Andi bangun tidur di pagi hari Terus mandi pakai sabun dan sampo biar padanya bersih Habis itu, salapan, nasi, pake hucan, sayur, dan minum susu Salaman sama mama-mama Terus pergi ke sekolah pakai ampot Sampai di sekolah, Andi duduk sendirian dan belajar bersama ibu Data yang pasti dapatkan dalam waktu yang bersamaan Ketika tahu tipe pembelajaran apa yang diperlakukan hari ini Dan data tersebut diperoleh dari anak-anak, bangun, dan dadah Jumlah data yang terkumpul keseluruhan itu berjumlah 14 data Yang ujaran anak usia 4 tahun, di bawah juta kecil Namun yang dapat diolah hanya 9 data Yang hanya, kemudian yang penandang, tidak jelasnya anak yang sudah menceritakan Dan juga karena anak yang hanya jaksanya tidak mau menceritakan segitanya Kesimpulannya, terdapat 5 kelompok leksikon yang ditemukan dalam penelitiannya ini Di antaranya, nama orang yang terbagi menjadi anak laki-laki dan kebentuan Kedaraan yang dibagi menjadi kendaraan bermesin dan tidak bermesin Makanan atau minuman Hanya muncul satu yaitu makanan Sifat dan keadaan muncul di beberapa kelompok leksikon Yang di emosi, keadaan, dan waktu Dan untuk kelompok kegiatan muncul 3 kelompok yaitu leksikon Yaitu ujaran, gerakan, dan pembersihan Relasi makna yang terbentuk dalam leksikon anak usia 4 tahun Di bawah peta kecil meliputi sinonim Akronim, hiponim, mironim, homonim, dan polismim Yang berarti anak usia 4 tahun meskipun belum sempurna Struktur kelompoknya namun ditemukan adalah semangat dalam kelompoknya secara tidak langsung Syukur Selamat menikmati